Kita ke informasi lainnya pemirsa, PT Angkasa Pura 2 Persero memastikan setidaknya ada 16 hingga 20 slot penerbangan kosong setelah adanya aturan penghentian penerbangan dari dan menuju Tiongkok. Saat ini pesawat maskapai penerbangan asal China sudah tidak lagi parkir di bandara-bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura 2. Pemerintah resmi memperlakukan penghentian penerbangan dari dan menuju China sejak raput dini hari. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona melalui pergerakan manusia maupun hewan yang diangkut maskapai penerbangan. Direktur utama PT Angkasa Pura 2 Persero Muhammad Awaludin mengaku saat ini terdapat 16 izin rute penerbangan dari Soekarno-Hatta ke China dan sebaliknya. Total pergerakan pesawat yang melayani sejumlah rute penerbangan dari dan ke China sebanyak 143 pergerakan pesawat per minggu. Dengan adanya kebijakan tersebut setidaknya ada 16 hingga 20 slot penerbangan kosong yang biasanya diisi oleh 3 maskapai penerbangan secara berjatuhal dan 2 penerbangan karter. Sejak diberlakukannya tadi malam itu ada 16 sampai 20 slot penerbangan yang kosong jadinya ya. Sehingga kalau kita melihat maskapainya sendiri kan ada 3 maskapai domestik yang terbang ke China. Garuda, Lion Air, Batik Air gitu. Sisanya itu seperti CityLink ataupun Sri Jaya itu mereka juga melakukan itu tapi dengan penerbangan charter. Nah penerbangan asingnya sendiri adalah rata-rata penerbangan China. Jadi ada Air China, ada China Airlines, ada Xiamen Airlines, ada China Southam dan China Eastern. Pihak Angkasa Pura II memastikan saat ini pesawat penerbangan asal China sudah tidak lagi parkir di bandara-bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II. Sedangkan untuk pesawat nasional yang biasa terbang ke China dipastikan banyak yang digunakan untuk penerbangan rute domestik dan negara lain. Dari Jakarta, Riki Arwardi, IDX Channel.